Bukti, jiwa deni namun tuanya Ayo, ayo Enggerti, jilin-jilin Hari kaya oleh terantak-terantak laku-laku Selalu diiringi kalimat Awas lo, tiati lo Kalau itu cuma seibda Ada kalimat iftihah Ayo, ayo Ayo, jiwa deni Dan itu terbawa teriak Kita takut pada masyarakat Sampai dungur-dungur putih Obis dungur nak Allah Kusipu putih nak liyari Allah Hari kaya prikata Elah-elah dungur Dungurubba nak dina Fitutia khasla nak Wawinah 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 Sampai pintu Lu bisa Mari jalanan Allah Kau kali lebih Dan menasuri Allah Kita terdibis Sejak kecil ketakutan Dan menang Tidak ngomong Tidak ngomong Kau rakyat Wasir ganti Hormati Padahal Ada yang lebih Penting daripada Rakyat Yuta, akhirnya punya perasaan takut, kapan saya datang dengan pendina Allah, dan selalu dihitungi, takut selain Allah Makanya Kalimaniya, ke Nabuduaniya, ke Nasda'i, 17 kali itu diulang-ulang waktu sholat Kadang kita gak efek Kita sering sholat takut terlambat Lu memang datangnya terlambat, lu takut terlambat Kita sering sholat takut gak dapat pahala Lu akhirnya gak jaman aku, takut gak dapat pahala Kita sering sholat takut dasar Padahal memang gak menulis saran, ya orang boleh saran Ya coba kita rubah sisa umurni takut pada Allah, subhanahu wa ta'ala Ini supaya tanda-tanda amal kita ini jadi tangan kanan, sehebat apapun pulau paja dengan secoyok, tanda yang berikut menentukan Tangan gampang tangan 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 kiri Maka orang belajar, belajar menghargai kemuliaan yang peatas diguliakan belajar belajar ya paunya kan dunia itu mir'at un'akhirah dunia ini kakak mata kita atau cermin kita di akhirat kalau di dunia biasa menghargai kebaikan pasti dia akan terhargai di akhirat di atas ibu-ibu nanti kau hamil kalau hamilnya baik insya Allah persalinannya lancar atau berman sejak di kandungan di kumpul tanda-tanda masalah kata dokter kurang begini kurang begitu ada ini ada itu lah lahir pun biasanya juga demikian itu mir'at namanya para jamaah yang dimuliakan Allah di ikhtiar seorang gambar harus menumbuhkan rasa takut dan rasa haram di ikhtiar di ikhtiar Projekkan Arak Rokmati Allah Dia sejarah Supaya Gak ikau Al-Sawfu Minalasi Sakit Duru Ini ada Keterangan pada zamanan Bahwa Manusia tanpa Allah Itu diharuskan Terlumbuhkan Rasa takut Rasa haram Takut pada Allah itu memang harus ditumbuhkan Ya bahwa Kulau matur jaringan Sering Kulau di jilid-jilid Kulau di jilid Dengan makhluk Ya Terkamar Pekan Di wedek-wedek Terlawak Buka Ditakut-takuti Lewatan Kuburan Di wedek-wedek Akim Kita hasilnya Bermemori Ketakutan pada Maslum Hal-hal Seperti itu Boleh jadi Karena Pengalaman Pengalaman Yang sempat Kedepan Ibu-ibu Bapak-bapak Pun yang Tos Demetri Untuk Pendinan Terima kasih Terima kasih